Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube TVRI Bengkulu Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo pemirsa, selamat pagi, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalankan harinya Senang sekali saya, Kulana Surullah, bisa membersamai dalam satu jam ke depan di opini obrolan pagi ini Dengan tema kita pagi ini yaitu yang lucu-lucu berkaitan dengan yang komedian gitu Karena tema kita pada pagi ini yaitu potret komedian wanita Bengkulu Kita sapa dulu nama sumber kita pagi ini yaitu Inga Saripa atau nama aslinya Ros Dianti Halo Inga, halo juga, sehat, alhamdulillah, luar biasa ya Lihat kacamatanya luar biasa nih ya Emang properti Inga dari dulu kah atau baru cabutan tadi? Pas mau pergi ke TPRI, baru pakai Baru pakai ya gitu ya Nah ini Inga Saripa ini nama aslinya Ros Dianti ya Iya betul Tapi diakrab di Sapa dengan Inga Saripa Itu nama panggung Itu nama panggung Iya nama panggung Nah sebelum kita ke tema nga gitu kan Pasti aku pengen tau nih background dari Inga sendiri gitu kan Aslinya dari mana? Aslinya orang Bengkulu Aslinya orang Bengkulu? Iya Lahir Bengkulu Lahir di Bengkulu Gede di Bengkulu Apa? Gede di Bengkulu Iya Dewasanya di Bengkulu juga? Iya Sampai punya cucu juga di Bengkulu Di Bengkulu juga ya gitu Nah Inga Saripa ini juga temen-temen orang lama gitu di TVRI gitu kan Yang tadi cerita-cerita tapi kayaknya kalau aku yang cerita gak enak ya Harusnya yang cerita gitu kan Iya Nah Inga pertama kali kalau ditanya jiwa komedinya turun itu dari siapa sih Inga? Kalau jiwa komedinya turun dari orang tua itu gak ada Gak ada Karena bapak saya seorang abri ya Seorang brimob Gak ada Cuma bapak saya itu penari seputangan Penari seputangan ya? Iya atau pemain silek Kalau bahasa Indonesia silat Oh iya iya Lu kan silek Silek Nah dia dulu itu pemain silek juga kan gitu Kalau darah seninya mungkin turun dari bapak Dari bapak Tapi kalau komedianya gak ada bapak Otodidak Otodidak Iya Nah pertama kali ingat turun tuh kapan? Turun naik panggung Turun naik panggung dan mungkin Inga ngerasain bahwa kayak yang Eh kayaknya jiwa lawak aku aduh nih Kalau jiwa lawaknya kayaknya nyemukin dari SD udah kelihatan Oh kelihatan Teman-teman yang bilang Nah cuma kalau naik panggung kelas 2 SMP Oh kelas 2 SMP Iya Nah teman-teman pertama kali ngelihat Inga ada jiwa lawak tuh emang Inga suka dilihat, suka ngibur teman-teman atau gimana tuh ceritanya? Nah katanya kalau setiap kali saya ngomong lucu katanya Oh lucu? Nengok muka kamu aja udah lucu katanya Kalau teman-teman dia bilang Kalau lihat muka kamu aja udah ketawa kami kayak gitu kan Jadi saya pikir apa sih ini jelek nih kan? Tapi kalau memang seorang pelawak itu Itu laki-laki nih ya Jangan ganteng loh gak laku Oh iya 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 Kalau pelawak laki-laki jangan ganteng gak laku Kalau perempuan boleh asal bisa bermain Iya 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 Karena mungkin gimik mukanya dapet ya kalau misalnya ini ya Iya 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 Misalnya kan gimana ya Kita kan kalau melawak itu kan sifatnya spontan Tidak bisa dibuat-buat Iya 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 Kalau dibuat-buat itu namanya tuh operating Iya 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 Beda Dan berarti Inga dari dulu spontanitas terus nih? Iya saking spontannya kadang apa yang saya bilang itu saya ngapal Saking spontannya kan gini ya Semenjak TVRI masuk di provinsi Bungkulu Iya 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 Saya udah ngisi di TVRI Bungkulu ya pada saat itu Di TVRI itulah saya kenal dengan naskah Selama ini saya gak kenal sama naskah Dari SMA itu saya udah melawak kemana-mana Dari hotel dari mana-mana itu kan Gak pernah dikasih naskah Pokoknya bilang oh melawaknya temanya ini Gitu aja nanti perannya gini-gini Ya udah lanjut aja main gitu kan Tapi di TVRI Di TVRI inilah saya kenal yang nama naskah Jadi Ngapain itu Iya kan Jadi saya bilang Saya gak bisa pakai ini Iya kan Gak biasa kan Tapi harus Takutnya kan lari dari tema Ya alur ceritanya Tapi jangan ada obrolan di dalamnya itu Saya gak nyambung Kenapa? Apa yang saya latihan disini Apa yang saya baca Pas tampilnya pasti beda Oh iya iya Pasti itu tergantung Yang mancing Yang mancing Dia ngomong apa Kan itu yang mesti kita jawab Saya pada saat itu saya bolanya Oh iya 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 Saya memang jadi saya dipimpong Iya iya Dan saat itu juga kan ingat tadi cerita juga Sempat kalau Inga ini Termasuk Satu-satunya ya Yang cewek Pada saat itu ya Pada saat itu ya Iya Saat itu ya Iya Dulu waktu SMA kelas 1 itu kan saya punya Bukan saya punya Kami dibentuk grup Lawak Empat orang ya Itu ada Siti Rahmi Ada Hermanuddin Ada Dedy Irawan Termasuk saya sendiri kan Itu dibina sama guru kami sendiri Siapa Banyak itu Semua guru SMKI itu tuh Ikut termasuk Bapak Rep Bapak Uwe Bapak Soni Pak Sebut Semua guru-guru itu Selalu Pokoknya setiap Kalau ada acara itu Tampil lawak gitu Jadi Pada saat itu Itu makanya Saya itu belum punya nama Pada saat itu Nama Saripat itu belum ada Iya iya Nah Jadi mau dipanggil apa Sama kata guru Datang guru Kamu nama kami itu Saya tidak mau pak Saya bilang kan Apa pertama ditunjuk guru Upi katanya Oh upi Pak upi itu orang padang pak Saya bilang kan Oh iya iya Nah Gini aja Kamu cari aja Nama kamu sendiri Jadi lama Mikir-lama mikir Sampai terbawa mimpi Gara-gara mikirin Nama aja Nama Tapi kata ini Kalau di Jakarta itu Pelawak itu bukan Nama asli loh Saya mikir Saya juga bisa Tapi cari nama itu Memang susah-susahnya Tiba-tiba tuh Mimpi Kalau sekarang Mimpi kita bisa artikan Oh mimpi ini Ini artinya Kalau dulu kan masih sekolah Nggak ngerti Mimpi yaudah Hilang Hilang Nah Jadi teman-teman bilang Kita kocok aja Kayak Risan Dibuatlah nama banyak-banyak Masukkan ke dalam botol Dikocok Pas ditumpakan Satuan ya Keluar nama itu Saripa Nah Kok mimpi Yang mau kemarin Masa kemarin kan Nggak kepikir Apa itu Ada yang teriak Saripa Saripa Pikir bukan nama Jadi cuek aja Rupanya pas dikocok Arisan itu Keluar nama Saripa lagi Ini artinya Pak Saya nama saya ini Saya bilang Saya Pak Saripa Sampai saat ini Alhamdulillah Saripa Iya Itu berarti ada sejarahnya Saripa tuh ya Iya Kayaknya Dan sejarahnya memang Membawa berkah Alhamdulillah Dari mimpi Nggak tuh kan Terus dapat nama itu Dan sampai sekarang pun Ingat juga dikenal Dengan Ingat Saripa Alhamdulillah Iya Kalau kita mau Di sosok yang dikenal Kita punya Harus punya status Status dalam arti kata Yang biasa Jadi yang bisa dikenal orang Saya punya nama Saripa Orang kan kenalnya Saripa Walaupun orang gak kenal Nama saya aslinya kan Di KTP aslinya Di KTP aslinya kan beda Sama SIM juga beda kan Jadi Akhirnya Lama-lama Nama Saripa itu ngetop Jadi selama ini Saya yang cari orang Sekarang orang yang cari saya Alhamdulillah Akan dari Melawak Terus Berali lagi ke MC Oh berali lagi ke MC Berarti kalau ditanya aktivitas sekarang nih Seibuknya apa nih MC sama ngelawak MC sama ngelawak Iya Berarti ngelawaknya tetap ya Alhamdulillah Tapi untuk di luar ya Untuk di luar Di luar Di instansi pemerintah Maupun di instansi swasta Alhamdulillah masih Oh iya Berarti off air lah ya Iya Gitu Kalau on air Alhamdulillah ini dipanggil lagi nih Tapi dengan acara yang berbeda mungkin ya Opini mungkin dari pengalaman Dan gali-gali ilmu juga lah Dari ngalah Masa jangan kamu gali-gali lobak Nanti ketemu semua Gitu ya Emang tau kalau jiwa Jiwa lawak itu memang Benar-benar harus cepat ya Spontanitas Nimpalin ya Betul Tergantung juga yang mancingnya Yang mancingnya Yang petengahnya Pinter gak dia mancing saya Saya ini kalau gak dipancing Susah keluar Oh susah keluar Yang jadi permasalahannya gini ya Melawak itu tidak gampang loh Sangat tidak gampang Karena berurusan dengan masyarakat ya Berurusan dengan penonton Saya pernah kejadian dulu Saya melawak di panggung tabot Saya melawak di panggung tabot Dengan teman-teman SMA ini Pada saat itu propertinya itu doll Doll Teman saya yang cewek ini Dia noko doll Noko doll Beduk Teteh Dung Spontan dong saya Saya azan Wah datang semua wartawan marah-marah sama saya Wah dia nyau Kok bisa perempuan ini azan ini Ini melecehkan agama Islam Wah gak bisa begitu Saya islam Saya bukan ISKTP Saya sholat Mau tau ibu saya gak Ibu saya ini gak pernah pun tidak sholat Ini aja bilang Saya melecehkan-melecehkan Saya tidak mau bilang Akhirnya di koran berita utama itu Timbul gambar saya tuh Hah Istilah sholat Gimana ya apabila saat itu Saya kan gak ngerti yang namanya kode etik Gak boleh begini Gak ngerti namanya masih anak sekolah kan Gak paham Dan spontanitas juga kan tadi Saya bilang sama teman saya Kenapa kamu bunyikan suara beduk Lampu gak tau Gak sayang kan Tiba-tiba aja Bingung Ini tokoh anak Aku langsung tokohan beduk Saya gak ngerti beduk Saya spontan azan Saya bilang Itu saya kan Saya kan pelawak Saya bilang kan Saya sepatnya kan spontan Kenapa Salahkan saya Tapi gak boleh Perempuan gak boleh azan kayak gini Kalau saya salah Saya minta maaf Tapi tidak ada Unsung kesengajaan disini Sudah Akhirnya selesai Nah pas melawak lagi ditabut Kenal lagi sayang Gara-gara? Gara Waktu Bupat TSE itu azan Nah gara-gara ini Saya bilang Ciri-ciri orang pengkulu Pendek TSE R kare Saya yang bilang Wih kamu menggina orang pengkulu Kenapa saya menggina orang pengkulu Saya sendiri orang pengkulu R saya kare Saya TSE Saya bilang Saya kan penuhkan dari saya sendiri Muncul lagi di koran utama Dan mati saya Oh no Tidak gampang Wah ikut sih Cak manu Carunya Aku bilang kan Nah Tapi lama-lama kan Dengan berjalannya waktu Oke saya pahami Oh kita punya kode-kode Kita tidak boleh menyebutkan Menyimpang dari Kita gak boleh menyebutkan Masalah agama Masalah ras ya Masalah adat Masalah apa itu Akhirnya kan Dengan berjalannya waktu Akhirnya belajar 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 Terus Bergabung sama Novi Ariansa ya Menculihin Bergabung dalam Komedis Nama grupnya itu Batasnya itu komedis Karena dia tidak punya Perempuan Laki-laki semua Berapa orang saat itu Komedis Kalau komedis Saya Orang lamanya Saya gak paham Saya gak paham Karena saya punya grup sendiri kan Oh iya iya Empat tadi kan Empat tadi kan Terus Datanglah dia ke sekolah saya Dia bilang Pada saat itu Dia panggil nama kecil saya Katanya Gabung yuk Katanya Gabung apa Gabung ke grup Grup kami Grup komedis Katanya kan Tapi kami punya grup Gini aja Katanya bro Pas grup kamu tampil Ya main Tapi pas grup saya tampil Kamu main sama saya Ikut juga Tapi di saat tumburan Kamu harus pilih saya Yang gitu kan Ada yang bilang Oke Ngomong sama teman-teman Pandang gak boleh Kan Jadi bilang gini Kalau kita Enggak di luar Enggak berkembang Suatu saat Saya maju Saya pasti rangkul kalian Enggak mungkin saya diamkan Enggak begitu Jadi Saya gabung sama Komedis Ketuanya itu kan Unculihin Doveriansa kan Itu di SMA kelas 1 SMA kelas 1 Tapi ditahan dulu Ceritanya gitu ya Kelanjutan dari Apa pengalaman Dan sejarah mungkin Dari Inga Saripa sendiri Nanti kita akan lanjutkan Di segmen berikutnya Oke Terima kasih Untuk pemirsa juga Jangan kemana-mana Tetap di Opini Obrolan Pagi